Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Bapak kenapa tegang sekali sih Pak? Enggak. Enggak, coba dilemaskan sedikit. Iya. Ya, biar Bapak tidak terlalu kaku. Ini saya bantu pijit-pijit sedikit ya Pak? Iya. Biar nanti kemudian hari Bapak bisa jauh lebih santai menghadapi masalah-masalahnya. Amin. Bapak ada yang merasa tidak cobaan hidup Bapak itu berat sekali? Betul. Bapak merasa seperti itu? Betul. Saya ucapkan selamat dulu Pak, ya. Karena Bapak merasa cobaan hidupnya berat, artinya Bapak sudah naik level. Makanya saya ucapkan selamat. Yang terpenting Bapak pintar untuk mengambil hikmat di setiap kejadiannya. Amin. Ya, saya mau ngobrol sama anak laki-lakinya nih. Kamu siapa namanya? Irvan. Irvan, kelas berapa? Klas 3. Klas 3 SMP ya. IPA atau IPS? IPA. IPA? Wow. Saya bangga sama kamu. Apa alasannya kamu ambil IPA? Karena saya suka pelajaran itu Pak. Karena suka berhitung. Apa cita-citamu nak? Saya kayaknya jadi pemain bola Pak. Mau jadi pemain bola? Itu cita-cita apa keinginan? Keinginan. Keinginan. Kalau mau jadi pemain bola, kenapa harus mengambil IPA, nak? Saya ngerti Pak. Dari kelas saya bisa diajarkan. Kamu harus mengambil IPA dulu. Ketika kamu sudah bisa mengambil IPA, kamu pasti bakal bisa mengerti itu yang temennya. Seperti itu? Saya baru tahu dari kamu nih. Pengen menjadi seorang atlet sepak bola harus mengerti ilmu matematika. Ini adik kamu ya? Jauh nggak beda umurnya? Berapa tahun? Bedanya 10 tahun. Kamu kangen nggak sama kakak kamu? Yang kemarin 3 minggu yang lalu harus terpanggil. Kamu... Lu merasa kangen tidak, nak? Kamu tahu nggak, ayah kamu ini sangat sayang sama kakak kamu. Tahu. Nanti kalau sudah jadi pemain sepak bola top, apa? Apa yang mau kamu kasih kepada ayah dan ibu? Ingin menenaikan ibadah suci. Ingin memberangkatkan kedua orang tua kamu naik haji? Kami nauta haji! Saya doakan tercapai. Ini langsung didengar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gapai cita-cita kamu naik ya? Bapak dek. Anaknya punya cita-cita menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Bapak selaku orang tua mendukung tidak? Ya asal dia... Kemauan dia saya dukung aja. Semampu saya. Yang penting, jangan masuk ke arena yang lain semacam ikut-ikutan narkoba, tawuran. Jadi harus ngasih contoh yang lain. Anak punya cita-cita yang positif. Bapaknya juga orang baik. Ibunya orang yang sabar. Walaupun Bapak masih dirundung duka. Saya yakin kemudian harinya kebahagiaan sebentar lagi Bapak akan terima. Ya? Sabar ya Pak? Ya. Jangan sedih terus. Baik, langsung aja kita bahas yuk. Bapak ada beli apa saja? Ada gerobak? Luar biasa. Ada mie insan sampai berapa dus, Ay? Lima. Lima dus? Ada sepeda? Ada apa lagi? Beras? Beras, minyak. Berasnya juga lima. Oke, berasnya? Berasnya empat. Empat, ini apa? Sembako, kopi. Kami bawa kopi. Ya. Oke, ada sembako banyak sekali. Dan sepeda ini untuk anaknya? Seragam, anak. Ajudan, tolong ambilkan sepedanya. Ini dibelikan untuk anaknya yang perempuan. Ya. Yang setiap hari jalan 4 kilo ya. Gimana nak, kamu suka gak dibelikan sepeda sama ayah? Bisa gak sepeda besar? Coba, saya mau lihat. Coba nak. Hati-hati. Mulai besok, berarti sekolahnya bisa pakai sepeda, nak. Gak perlu jalan kaki lagi. Cuma, udah dibelikan sepeda sama ayah. Tolong kasih nilai rapot yang bagus. Minimal 8. Yang rajin. Baik. Ini mau dagang apa, Pak? Mie ayam atau apa nih? Atau baso? Rencana saya mau jualan kopi aja. Jualan kopi, kenapa beli buruknya seperti ini, Pak? Ya, itu kan bisa diatur nantinya. Kopi itu kalau tidak salah, modalnya 1.500 satu saset. Paling Bapak bisa jual, paling mentoknya itu 4.000. 3.000 dah. 3.000. Itu kan presentasi kecil sekali, Pak. Gak apa-apa, yang penting sedikit panjang. Sedikit tapi panjang? Betul. Bagus. Yang penting, untung sedikit tapi panjang. Panjang. Pertahankan. Pokoknya nikmatin aja, nikmatin semua pekerjaan yang Bapak lakukan. Amin, amin. Karena nggak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Ya? Ya. Lalu, Bapak ada beli barang elektronik tidak? Nggak ada. Karena saya cita-citanya mau buka usaha. Ya? Kalau elektronik kan, satu, makan setrum. Yang kedua, harus bayar lagi, dobel. Mending kalau ada hasilnya. Kalau nggak, iya, iya. Saya paham, saya paham kok. Ada beli mas, Pak? Ada. Mana? Karena saya selama rumah tangga, terus terang aja. Tahun 1984 nikah sama dia, belum pernah saya beliin satu barang. Jadi saya ini, dari Bapak ini, terima kasih banyak saya akan pakein. Pakein sama dia, boleh, Pak? Boleh, silakan. Sari kata langsung, Level 2. Towanie. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.